IHSG kembali rally dan mencet all time high pada hari pertama perdagangan bursa setelah libur panjang Indul Fitri 2017. Resisten yang teruji di sini 5.900 pasti sesuai dengan skenario jangka panjang kami, di mana IHSG masih bisa mencapai target tahun ini pada 6.100-6.200. Kami perkirakan IHSG masih bisa mencapai rally pada rentang 5.860-5.960. BBTN bentuk pola doji dekat level support minor 2550 dan kami memperhatikan ini sebagai potensi technical rebound. Target trading bisa pada level 2700 sebelum BBTN melanjutkan rally. Kami merating BBTN trading by, estima serentang 2570-2670, stop loss di 2530. BNG kita bentuk pola morningstar setelah menguji support 1150. Perhatikan ini adalah pola double bottom, dan kami melihat BNG-nya masih bisa melanjutkan tekanan beli menuju level resisten 1330-1350. Kami berirating BNG-nya trading by, estima serentang 1200-1310, stop loss di 1150. Cepin masih perdagangan pada rentang 3.100-3.400 dan telah technical rebound dari level support. Kami melihat tekanan beli ini masih bisa berlanjut, apalagi stokastik juga sudah golden cross dengan smiking volume. Kami berirating Cepin trading by, estima serentang 3.250-3.400, stop loss di 3150. BSDN masih dalam trading range 1.700-1.900, dan buli sentimen telah berlanjut dengan smiking volume. Kami melihat untuk potensi BSDN ini bisa kembali menuju resisten 1.900. Kami berirating BSDN trading by, estima serentang 1850-1.900, stop loss di 1830. INDF melanjutkan upside momentum dari basis support 8.300. Kami melihat tekanan beli ini masih bisa berlanjut, dan bisa mendorong INDF kembali ke level resisten 9.000. Kami berirating INDF trading by, estima serentang 8.650-8.900, dan stop loss di 8550. Trend turun LC patah, saat ini berirating BSDN ada potensi untuk pola double bottom. Kami melihat untuk LC masih dalam ruang akumulasi setelah technical rebound dari basis support 1350. Tekanan beli ini bisa mendorong LC kembali ke level resisten 1550-1650. Kami berirating INDF trading by, estima serentang 1390-1430, stop loss di 1370. SCMA dalam side base market 2550-2950. Kami melihat potensi untuk pola double bottom, dan stok kastik di area yang jenuh jual berindikasi untuk ruang reakumulasi. Kami melihat untuk tekanan beli ini bisa berlanjut, dan bisa menekan BCP yang kembali ke level resisten. Kami berirating SCMA trading by, estima serentang 2590-2730, dengan stop loss di 2550. Pegas menentuk candle bullish Marubozu pada level support 2300. Ini adalah sinyal awal technical rebound, dan target resisten 2550-2600. Perhatikan volume yang terus melonjak, sepanjang level support sebagai indikasi untuk akumulasi. Kami berirating Pegas trading by, estima serentang 2300-2410, stop loss di 2250.